Kelas 11 Curriculum Merdeka, halaman 20. Kita masuk aktivitas 4, nomor 5. Putuskan mana kalimat-kalimat berikut ini yang benar atau yang salah. Jadi, yang pertama adalah, tanpa ragu-ragu, tanpa ragu-ragu, anak perempuan yang terakhir, yang sebungsu, mengambil misi untuk mencari penyembuhan agar, untuk kesembuhan ibunya. Ekur ini obat mungkin ya, obat ya. Apakah itu benar atau salah? Jawabannya adalah benar. T ya. T, benar. Yang dua, Ular daung merasa tersentuh oleh cerita si bungsu dan mau membantu tanpa syarat. Nah, ini salah ini. Dia ada syaratnya, yaitu si bungsu itu harus kembali ke tempat dia setelah ibunya itu sembuh. Yang ketiga, si bungsu kembali ke kuncak bukit, bersama dengan saudara pertama dan keduanya, begitu juga dengan ibunya. Jadi, mereka berempat pergi ya, dan itu adalah salah. Dia kembali ke bukit, ke puncak bukit itu sendirian. Jadi, ini false. Nomor empat, anak perempuan yang si bungsu, akhirnya bisa mereveal, mengungkap, mengungkap bahwa ular tersebut sebenarnya adalah seorang pangeran yang kena kutuk. Nah, itu benar ya. Itu true. Yang nomor lima, dengan bantuan saudara perempuannya yang pertama dan yang kedua, kutukan akhirnya bisa dipatahkan. Itu benar, karena yang membakar kulit ularnya itu, kulit ular si pangeran itu adalah saudara pertama dan kedua dari si bungsu. Nah, barang keli itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.